Halo moms, ketemu lagi di channel klinik Mutera Cikutra Kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang boleh dan tidak saat menyusui Nah, kapan sih moms harus mempersiapkan ASI di usia kehamilan? Moms bisa mempersiapkan ASI di masa kehamilan di usia 28 week atau 7 bulan Nah, di sini mom sama suami bisa memulai untuk belajar mengenai bagaimana sih anatomi payudara Manfaat ASI itu seperti apa, terus bagaimana sih produksi ASI itu Nah, di usia 36 week, mom bisa juga mendalami tentang manfaat IMD Nah, apakah makanan bisa berpengaruh terhadap kualitas ASI? Untuk makanan sendiri, ini bisa mempengaruhi rasa ASI, kualitas ASI, dan juga komposisi ASI Nah, untuk kebutuhan seperti karbohidrat, asam polat, protein, lemak, jet besi Tubuh ibu akan berusaha mencukupi kebutuhan jet tersebut untuk bayi Nah, sedangkan jika ibu menyusui kurang mengkonsumsi lemak, vitamin A, vitamin B, vitamin D, E Maka, kandungan vitamin tersebut di dalam ASI akan berkurang Apa saja makanan yang boleh dan tidak saat menyusui Nah, di sini moms tidak perlu khawatir Moms bisa memakan apapun makanan yang moms suka Misalnya, seperti moms suka pedas nih Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya moms Tapi, moms harus menghindari dari minuman yang mengandung kafein Kenapa? Ini bisa menyebabkan moms akan terus terjaga dan moms akan kurang bersirahat Nah, selanjutnya moms juga harus menghindari dari olahan susu Kenapa? Ini kalau misalkan moms terlalu banyak memakan olahan susu ini Ini bisa menyebabkan tidak nyaman di perut bayi Dan bisa jadi terjadi kolik pada bayi Nah, terakhir selain dari konsumsi makanan Apa saja sih tips supaya ASI tetap banyak dan lancar? Nah, moms harus tahu nih tips-tips agar ASI tetap banyak dan lancar Yang pertama, moms harus terus menyusui bayi Misalnya 2 jam sekali Yang kedua, hindari stres Nah, karena stres ini adalah penyebab produksi ASI-nya jadi sedikit Yang ketiga, tentunya moms harus happy agar produksi ASI-nya lebih banyak lagi Dan yang terakhir, moms harus minta dukungan dari suami dan keluarga Agar proses menyusuinya jadi lancar Sekian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya